Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sedulurku semua ya Kali ini bersama Titus Artifis TV Kita menglembur TV LG ya LG Ultra Slim ya LG Ultra Slim ini Buatan tahun 2012 ya Jadi awal kisah TV ini Ditaruh di gudang lor ya Ditaruh di gudang karena rusak ya Jadi karena yang punya itu Kaya yang punya itu orang punya Jadi beli TV lagi baru yang Model sekarang ya yang model LED ya LED 32 in Merknya gak saya sebutkan Terus TV itu Ambruk lor Ceritanya tuh TV nya ambruk Atau ketimpa pintu ya Kedok pintu Akhirnya layarnya pecah ya Sudah tahu sendiri kalau TV LCD kalau layar pecah itu sudah tidak bisa diservis ya Nah ini kebetulan saya Orang yang punya itu ke rumah saya dan minta solusi bagaimana mas ya TV nya layarnya pecah ya Terus Saya bilang oh layar pecah gak bisa pak Karena kalau diservis itu kalau layar pecah itu sama aja dengan beli baru sedikit lagi ya Itu jadi Dia juga cerita kadang punya TV LG di gudang yang tabung model seperti ini Ya terus saya bilang coba diservis aja pak TV tabungnya Bawa sini aja dan akhirnya yang punya TV itu membawa TV nya ke rumah saya ya ke bengkel ya Karena TV ini di gudang ya sudah lama sekali Karena TV ini di gudang jadi posisinya dia sudah rusak ya Rusaknya seperti apa sih Kita lihat Sebentar dulu lor Karena TV ini belum saya buka Rakitannya saya syuting dulu Saya tak tahu masih ada yang penasaran LG Ultra Slim lor ya Kelihatan ya Ya seperti itu LG Ultra Slim Tipenya nah seperti itu 21S Pro update Praketanya Mei tahun 2012 ya Oke Kiranya sudah paham Tipenya masih utuh dari gudang Belum saya bersihkan ya Coba kita lihat dulu rusaknya TV ini seperti apa sih ya Coba Saksikan lampu panelnya lor Disini Ini lampu panelnya Itu dekat power ya Power langsung saya on kan ya Biar cepat prosesnya Terus ini colokannya Coba saya colokan ya Seperti apa sih Seperti itu Lampu kontrol nyala ya Seperti ini Tapi TV gak mau nyala ya Apa mungkin ini standby lor ya Atau protect Kita coba Tekan CH plus ya Tekan power atau CH plus di samping Saya tekan dulu coba 1, 2, 3 Bukan CH plusnya di bawah lor 1, 2, 3 Ya TV nya redup lor Kelihatan mau nyala dan terang lagi ya Lihat Saya tekan lagi CH plus Atau power Seperti apa Nah redup Mau nyala Dan balik ke Terang lagi ya Alias standby disini Sudah kelihatan Rusaknya apa Berarti kalau ini dinamakan Kerusakan TV LG ini Ini protect lor ya Protect Karena ada satu alat yang Rusak ya Entah bagaimana Kita buka dulu Kita cek dulu Sebenarnya apanya Lanjutkan Oke lor Selesai pemungkaran ya Saya sorot dulu Sebelakangnya Seperti ini Ya Memang ini masih asli semua ya Mesinnya LG Tapi memang Sudah bertahun-tahun Di gudang lor ya Dilihat dari Mesin kotornya ya Untung saja Kayaknya Gak kena lembab Ini mesinnya ya Seperti itu Ya Wow Ini jelas Sudah lama sekali Di gudang ya Sampai kotor Banget ya Oke Saya membersihkan dulu Dan saya cek Kerusakannya Nanti saya share Lanjut Oke lor Setelah Mengecekan Selama Beberapa menit ya Diketahui Disini Kerusakannya lor ya Sebentar Saya Lembarkan dulu Biar pada paham Ini di bagian Elku lor ya Ini Elku 160 volt ya Disini Saya memakai tester 1K 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 ya Disini Maksudnya Kesini Salah maaf Masin 1K ya Disini Ke 1K Dan didapati Elku ini Shot lor ya Trend Elku ini Shot Ini 160 Mengarah ke Playback ya Oke Kiranya sudah Paham Oke Setelah Mengecekan ya Ternyata Ada 1 buah Resistor dulu ya Resistor 160 Yang terbakar Seperti ini Ini Nomornya berapa Saya juga kurang paham Oke Ini resistor Fuser ya 160 Tempatnya disini Karena saya sudah Ganti ya Ini ternyata Resistor terbakar ini Air fuse terbakar ini Karena Tegangan 160 nya Shot ya Disotkan oleh Transistor horizontal ya Disini Tentu Sudulur Gusmar sudah Paham Ternyata Transistor horizontal nya Mati ya Ini Transistor mati Akhirnya Menyebabkan TV gak mau hidup Dan Resistor fuse Ya Mat putus ya Seperti ini Ini juga sudah Gantian Jadi saya ganti Alat 2 ini TV sudah Sembuh total ya Mudah bukan lor Ya Tinggal ganti 2 alat Air fuse Dengan Transistor horizontal Sudah Sudah hidup Normal ya Saya taruh dulu Oke lor Setelah Pengantian 2 alat tadi Apa bagus Ternyata Walaupun TV sudah ada Di gudang Berbulan-bulan Juga Gak berat lor ya Ini colokannya Coba saya colokan Apa Gambarnya sudah Bagus 1 2 3 Ya Iya Keliatannya TV nya setar lor ya Setar dengan normal Kita lihat dari depan Apa Gambarnya sudah Celing Iya lor Ternyata Gambarnya Benar-benar Celing lor ya Oke Seperti itu Iya Saksikan Tabungnya masih normal ya Putih Ini Agak saya Belum saya terangin ya Sebenarnya normal Tabungnya Ternyata lor Gak semua TV LG mati total Itu susah dicek Susah dicari Ternyata Ini ringan lor Cukup mengganti dengan Resistor Dengan transistor TV sudah Berhasil Hidup Oke Demikian Tabungnya saya Nanti saya rapikan dulu Nunggu perapian lama Saya Cukupkan video saya disini Saya ucapkan terima kasih Yang sudah baik menonton ya Terima kasih Yang sudah mampir Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih